Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dioseta Story Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu Pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Cerita yang berjudul Kuru Setra Bagian ketujuh, Pulau Mayat Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya Alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu Agar mengerti alur ceritanya Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Oke, tidak usah lama-lama Kita langsung saja menuju ke ceritanya Pulau Mayat Pusat gempa terdeteksi berasal dari Laut Selatan Pulau Jawa Warga diminta untuk berjaga-jaga Akan datangnya gempa susulan yang berpotensi tsunami Terdengar suara radio mengaluh dari salah satu kapal pencari ikan Yang melawan goncangan ombak di perairan Laut Selatan Beberapa gempa telah mengguncang Menyebabkan getaran yang terasa hingga kepemungkinan penduduk di sekitarnya Meskipun warga pesisir merasa cemas akan dampaknya Kekhawatiran itu sedikit meredah Saat mereka mengetahui pusat gempa berada jauh di Selatan Pulau Jawa Namun tak demikian lagi Sebagian orang yang peka terhadap petunjuk dari kejadian di Laut Selatan itu Kita kembali ke darat Pelayaran kita tunda sampai laut benar-benar aman Tapi kita baru menebar jalan satu kali lho pak Jangan pernah meremehkan laut Lebih baik rugi solar dan waktu dibanding harus mati Kata seorang nakoda Sambil menatap sesuatu yang berada jauh di depan matanya Sebuah pulau Sepertinya hanya ia seorang diri yang menyadari Bahwa pulau itu tidak seharusnya berada di sana Ia sadar sesuatu yang buruk akan datang dari pulau itu Jangan ada yang membantah Kita kembali Kalimat itu sudah cukup jelas Dan mereka pun membatalkan pelayaran mereka Dan kembali ke daratan Saat pulau sudah terlihat Seorang anak buah kapal tertegun Menatap sebuah batu karang Ia menatap puncak batu itu Dan menyaksikan ada sosok seorang pria berumur Yang mengenakan baju hitam Dan seorang pria yang mengenakan baju adat Bali Yang menatap ke arah pulau jauh di tengah laut itu Kenapa Thomas? Kau bengong? Itu Ada orang di atas karang Eh? Ngawur kamu? Gak ada perahu di sana Lagian? Mana ada orang yang bisa naik ke karang di tengah laut yang meruncing itu? Lah itu Lihat sendiri saja Saat menoleh kembali Sosok kedua pria itu sudah menghilang dari puncak batu karang itu Awak kapal itu pun bingung Saat itu ia hanya melihat sisa percikan api di sana Tak, tak, tadi ada di sana Benar Awak kapal itu mencoba meyakinkan Temannya itu hanya menggeleng Dan meninggalkan awak kapal itu Ia kecewa Namun Tidak ingin memikirkan apa yang ia lihat itu lebih lanjut Walau sebenarnya Tidak ada yang salah dengan penglihatannya Mereka adalah Bliwaja dan Bajiwo Gempa yang terjadi adalah sinyal untuk mereka Bahwa Trapaku Jagar sudah berhasil membangkitkan sang ratu Dan bersiap menyatukan kekuatan mereka Jadi Pulau itu bagian daripada Guru Setra Tanya Bajiwo pada Bliwaja Bagi antargodok Tempat dimana jasad dari berbagai makhluk bergelimpangan Golam darah memerahkan tanahnya Dan nyawa-nyawa terkutuk di dasarnya Balas Bliwaja Bajiwo menelan ludah Membayangkan apa yang akan ia hadapi Tapi tidak ada pilihan untuk menyerah baginya Dengan bantuan wujud Rangda dari Bliwaja Mereka pun melayang mencari pantai pulau terkutuk itu Mereka datang Terdengar suara seorang pemuda Yang segera menyadari kedatangan mereka Terlihat sudah ada api unggun kecil yang menyala Dan beberapa orang di sana Guntur Dari mana kalian tahu kami akan mendara di sisi pantai ini Tanya beli wajah yang segera kembali ke wujud manusianya Saat itu menolehkan wajahnya Ke arah seorang nenek yang masih asik dengan tempayannya Bok Sar Bajiwo yang menyadari keberadaan Bok Sar dan Nyai Jambrong Yang berada di tempat itu pun Segera menghampiri mereka Tunggu sebentar lagi Yole Masih ada yang akan datang Ucap Bok Sar Bajiwo dan Beliwaja pun mengerti Mereka menyadari Tapir gaib yang dipasang oleh Bok Sar di sekitar mereka Tak kusangka Nyai akan membawa sekutu sesakti ini Mendengar perbincangan itu Guntur segera menarik beli wajah Untuk menjauh dari Nyai Jambrong dan Bok Sar Sudah Bli Jangan dekat-dekat Kalau mereka ngoceh Bahayanya bisa kayak ribut sama wewek gombel Ucap Guntur Beliwaja mengerti maksud Guntur Saat mendengar perbincangan kedua nenek itu Tidak kunjung selesai Sementara itu Bajiwo menyaksikan dirga Yang sedang melakukan tapah Ia menyadari Bahwa dirga sedang menyatukan Sukmanya Dengan pemecah keris Dasa Sukma miliknya Kau tahu Bahaya dari apa yang akan kau lakukan Pecahan keris itu Akan menjadi satu Dengan Sukmamu Bajiwo mencoba memastikan Bahwa dirga paham dengan resikonya Artinya Jika Prabu Junoyo membunuhku Maka pecahan ini Akan musnah bersama Sukmaku Ia tidak akan pernah memiliki keris dasa Sukma sepenuhnya Jawab dirga tanpa membuka matanya Penyatuan Sukma dan pusaka itu Sangat sakral Jiwa sang pemilik Bisa terancam Bila pusaka itu memberontak Namun Bajiwo pun menyadari Keteguhan hati dirga Dan tidak mungkin menghalanginya Perlahan terlihat kabut putih Di sekitar mereka Mereka pun menyadari Bahwa hanya ada seseorang Yang bisa datang dengan cara Seperti itu Mas Jagat Mereka menyambut Jagat Dan menyadari Keberadaan sosok lain Di belakang Jagat Nyi sendang rangung Salam singkat terjadi Di antara mereka Hanya kita Aku sudah mendatangi Pantepokan Bahwijan Mereka diserang lebih dulu Oleh pasukan terapaku Jagat Mereka akan menyusul kita Jika sudah mengurus setan-setan itu Aku juga sudah memasang Aksara lintas Jagat Di beberapa tempat Saat mereka siap Mereka akan menyusul kita Jagat menjelaskan Berarti Berarti Setan-setan dari pulau ini Juga sudah memasuki tanah Jawa Benar Dirgah Tapi tidak ada gunanya Jika kita mengurus mereka Sumber kekuatan mereka Ada di pulau ini Untuk sekarang Kita hanya bisa mempercayakan Setan-setan itu Pada para ulama Dan para pendekar Yang memiliki karumah Seperti kita Jawab Jagat Mereka pun setuju Setidaknya tugas utama mereka Mereka saat ini adalah Menutup gerbang Yang bisa menghubungkan Kebangkitan setan-setan Zaman perang Di tanah Kuru Setra itu Malam itu sudah semakin larut Purnama semakin terang Menyinari laut Sekitar pulau Tandus itu Boksar meninggalkan tempatnya Dan memastikan Kesiapan mereka Setelah takbir ini dibuka Kalian tidak akan bisa Menepak setan-setan apa Yang akan mengincar kalian Kami mengerti Boksar Jawab Mbah Jiwa sambil Menggenggam beberapa Butir pusaka bola batu miliknya Guntur dan Dirgah Menggenggam tasbeh Di tangan yang berbeda Sementara Tangan beli wajah Sudah membarah Dengan api yang berkobar Pergilah Kalian yang akan Menentukan zaman ini Begitu tabir terbuka Tekanan energi besar Menyerang ke arah mereka Seketika makhluk-makhluk Di pulau itu Menyadari keberadaan Yang bukan bagian dari mereka Di pulau Tandus Dengan reruntuhan candi itu Seketika mereka merasakan Ancaman Ancaman yang membuat Mereka gentar Suara itu terdengar Hingga seluruh penjuru pulau Manusia biasa Tidak akan bisa melihat Wujud dari pemilik suara itu Namun bagi Dirgah Dan yang lain Sosok itu adalah Mimpi buruk Yang akan membuat mereka Tidak mampu Memalingkan wajahnya Sebesar itu Gimana cara kita Melawan makhluk Sebesar bukit itu Wajah Guntur pocat Kesiapannya yang sudah Ia tumbuk baik-baik Luntur seketika Setiap langkah dari Makhluk itu Mengentarkan tanah Dan lautan Sebagai manusia biasa Guntur benar-benar Merasa tidak berdaya Di tengah keraguan mereka Sebuah bola api besar Terlempar ke arah Wajah raksasa itu Beliar Wajah raksasa itu terpental Namun itu masih jauh dari cukup Untuk menumbangkannya Besar itu Bukan berarti Tak dapat dikalahkan Sepertinya Seluruh kesatian Yang ku pelajari Memang ditaktirkan Untuk melawan Makhluk dari zaman Kuno ini Ucap beli wajah Sontak mereka menoleh Ke arah beli wajah Yang mengambil posisi Di paling depan Jangan nekat Beli Wujud rangdamu Saja masih jauh Dibanding makhluk itu Beli wajah menepuk Pundak Baciwo Yang mengkhawatirkannya Kalian percayalah Bahwa setiap dari kalian Memiliki peran tersendiri Di pulau ini Kekuatankulah Yang paling besar Di antara kalian Maka sudah Sepantasnya Aku yang menghadapinya Tapi Tetap saja Ini tidak masuk akal Beli wajah tersenyum Mendengar ucapan dirga Ingatlah Temukan peran kalian Dalam pertarungan Di pulau ini Itulah kunci Kemenangan kita Itulah kalimat terakhir Beli wajah Sebelum berlari Menuju sosok Raksasa kuno Yang bangkit Di tanah terkutuk itu Suara mantra doa itu Terdengar menggema Dari arah beli wajah Mungkin bukan sebuah mantra Atas ilmu yang sakti mantra guna Namun Suara doa itu Seolah memberi ketenangan Dan ketegaran Atas apa yang ia hadapi Di hadapannya itu Raksasa kuno itu Menghujamkan pukulannya Ke arah beli wajah Ia menghindar Dengan wujud Rangdanya Yang segera kembali Ke wujud manusianya Ada alasan Mengapa ia memaksa Untuk terus bertarung Dalam wujud manusia Ilmu terkuat Yang ia miliki Harus ia rapalkan Dalam wujud manusia Sebuah kesaktian Yang ia dapatkan Setelah melalui Berbagai kehidupan Kembali sebuah pukulan Dari raksasa kuno itu Mencoba menghantam Beli wajah Namun Belum sempat itu terjadi Sebuah lengan putih besar Beradu dengan Sosok raksasa itu Dan membuat mereka Berdua terpental Kedua raksasa itu terjatuh Namun dari jauh Mata dirga Guntur Mbak Jiwo dan yang lainnya Terpental dengan apa Yang mereka lihat Sosok raksasa putih itu Muncul dan bangkit Dari tubuh Beli wajah Terlihat Beli wajah Begitu tersiksa Menahan Penggunaan ilmu itu Namun dengan semua Yang ia korbankan Harapan Akan kemenangan mereka Mulai muncul Jangan siap-siapkan Tertempayan Boksar Namun sebuah tendangan Lincah seorang nenek tua Menghalau bola abis itu Hingga terpental Dan meledak Mana bisa Aku membiarkanmu Menjadi makanan Setan-setan kurus itu Apa aku boleh Senang Diperhatikan oleh Nenek peot Tawang Boksar Yang dibalas Tatapan kesal Nyai Jamrong Tapi muridmu Akan menghadapi Bahaya yang besar Sebaiknya Kau menyusul mereka Jangan khawatirkan aku Nyai Jamrong menoleh Ke arah Guntur Dan dirga Yang sudah menjauh He Dasar nenek peat Sebaiknya Kau jangan meremehkan Murid-muridku Tolak Nyai Jamrong Sayangnya Perbincangan mereka Harus terhenti sesaat Sekumulan mayat hidup Yang tidak sempurna Berpakaian prajurit kerajaan Mulai bangkit Dan menyerang mereka Jangan incar tubuhnya Incar kutukan Dari tubuh mereka Bok Sar memberi petunjuk Saat itu Nyai Jamrong Yang bersiap Menyerang mayat-mayat hidup itu Menarik kembali dirinya Ia mundur Menutup matanya Dan membacakan doa Yang cukup panjang Ketas bihnya Berulang-ulang kali Sebuah pedang berkarat Mencoba menebas Nyai Jamrong Disusul dengan Tusukan tombak Dari mayat-mayat Prajurit itu Namun tanpa Membuka matanya Nyai Jamrong Dapat menghindari Serangan itu semua Nyai Jamrong Tidak menyerang balik Namun Secara perlahan Tasbih digenggamannya Menyalah putih Dan bercahaya Tasbih itu Meledak Dan berpancar Menghantam Mayat prajurit itu Dari setiap butiran-butiran Tasbih itu Menggema Doa-doa Nyai Jamrong Yang kembali Terdengar Merasuk Kemayat-mayat Yang tidak Sempurna itu Setelahnya Butiran tasbih itu Kembali ke tangan Nyai Jamrong Dan kembali Meledak Menghantam Mayat-mayat hidup Yang lainnya Setan-setan itu Mencoba menghalau Ledakan butiran Tasbih itu Dengan senjata Mereka yang berkarat Namun Setiap butiran Tasbih itu Selalu menemukan Jalan Untuk menghadapi Tubuh terkutuk itu Semoga Sang pencipta Bersedia Menenangkan jiwamu Seperti harapanku Agar ia Mengizinkan aku Mati dengan layak Mayat-mayat hidup itu Berhenti bergerak Setelah butir-butir Tasbih itu Menyentuh mereka Asap hitam Keluar Dari jasad mereka Bersama roh-roh Yang begitu tersiksa Yang berlahan Mulai tenang Nyai jambrong Mengumpulkan butiran Tasbihnya kembali Dan kembali Membacakan doa Di sisi lain Bok Sar menatap Nyai jambrong Sambil sedikit Tersenyum Oh potesar Mesam-mesamu Eh Endak nyai Kau bertarung Menggunakan doa Sesuatu Yang tidak pernah Kau lafalkan Satu kata pun Pada saat dulu Tujuanku sudah Berubah Sar Dulu aku ingin Menjadi yang terkuat Dan mendapatkan Hidup abadi Sedangkan sekarang Aku hanya ingin Melihat cucu Dan muridku tubuh Dan aku bisa mati Dalam pengampunan Matang Bok Sar berkaca-kaca Mendengar kata-kata itu Ia tahu dengan jelas Sebesar apa dosa Nyai jambrong Di masa lalunya Seluruh dosanya Mungkin tidak bisa Diampuni Dengan semua Perbuatan baik Di sisa umurnya ini Namun Bok Sar sadar Bahwa bukan dirinya lah Yang pantas Menentukan hal itu Nyai jambrong pun Menyelesaikan doanya Dan seluruh tasbihnya Berpencar Dan melayang Mengelilingi mereka Berdua Butiran-butiran itu Dengan siaga Melindungi Kedua nenek itu Dari serangan berikutnya Bok Sar kembali Ketembayan air Dan melihat Kedua pemuda Menerobos Rerentuhan candi Dan bebatuan Guntur Dirga Sepuai rentuhan Candi Menyimpan patung Patung sesembahan Terapaku jajar Hancurkan Sampai tak tersisa Perintah Bok Sar Melalui tempayannya itu Guntur dan Dirga Terhenti Mendengar arahan Dari Bok Sar Itu suara Bok Sar Benar Itu suara beliau Kalian carilah Benda yang dimaksud itu Nyisendang rangu Melayang Mendekati Guntur Dan Dirga Kalian gak ikut Dengan kami Tanya Guntur Gantian Mas Jagat Yang kini Mendekati Dirga Kemampuan kalian Saat ini Lebih berguna Untuk mencari Dan menghancurkan Benda itu Saat ini Tugas kami adalah Membersihkan Jalan kalian Kita lawan Bersama-sama saja Mas Jagat Belum sempat Menyelesaikan Kata-katanya Tiba-tiba Sosok makhluk Berwujud wanita Berambut panjang Setinggi pohon Berkebaya lusuh Dengan kuku-kuku Yang tajam Muncul Dari balik Asap hitam Di dekat mereka Iya Kami saja Yang Yang cari patung itu Teriak Guntur Tiba-tiba Setelah Melihat Sosok hantu Mengerikan itu Wah Dasar bocah Teriak Jagat Dirga hanya Tertawa Dan bersiap Menyusul Guntur Sepertinya Kau mendapatkan rekan Yang cocok Denganmu ya Tetap Mas Jagat Kok rekanmu Yang paling ganteng Balas Dirga Yang bergegas Mengejar Guntur Jagat Hanya menggeleng Mendengar jawaban itu Dan mempersiapkan dirinya Menghadapi Sosok-sosok Yang mulai muncul Lawanmu Bukan setan Wanita itu Jiwo Tinggalkan Jagat Dan hadapi Makhluk-makhluk Masa lalu Yang mulai Bangkit Suara Mboksar Kembali Memberikan Petunjuk Atas apa Yang harus Mereka lakukan Bah Jiwo Mengerti Namun Ia merasa Khawatir Dengan Jagat Terlebih Roh wanita itu Tidak sendiri Ia membangkitkan Setan-setan Berpakaian Sinden Dari tanah itu Pergi Bah Jiwo Percayakan Mereka Padaku Takkan Aku Biarkan Mereka Menyentuh Dirga Dan Guntur Ucap Jagat Dengan Yakin Bah Jiwo Mengerti Situasi Yang terjadi Ia pun Berpaling Dan pergi Ke sudut Terdalam Pulau Dan Menyaksikan Sebuah Punden Yang Menjadi Tempat Kebangkitan Makhluk-makhluk Mengerikan Tepat Saat Bah Jiwo Sampai Di tempat Itu Seekor Burung Geruda Raksasa Berbulu Hitam Baru Saja Bangkit Dari Altar Sebagian Tubuhnya Masih Berupa Tulang Namun Mata Merah Menandakan Kesaktian Mulai Polih Di Sisinya Terlihat Anggota-anggota Tubuh Mayat-mayat Hidup Melayang Berkumpul Membentuk Sebuah Gumpalan Yang Melayang Bah Jiwo Itu Lihat Ucap Nyisedang Rangu Menyadarkan Bah Jiwo Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Hutan Belakang Punden Berundak Tergeledak Tumbukan Tulang-tulang Dan Bagian Tubuh Yang Mulai Pulih Itu Adalah Tubuh-tubuh Busuk Raksasa Berpakaian Kerajaan Mereka Akan Membangkitkan Itu Semua Bah Jiwo Masih Tidak Habis Pikir Dengan Apa Yang Ia Hadapi Perang Dipadang Kursetra Melibatkan Banyak Ras Manusia Raksasa Dedemit Wanara Hingga Ras Yang Tidak Dikenali Nyisindang Rangu Menjelaskan Dan Tugasku Adalah Mencegah Mereka Agar Tidak Bangkit Dan Meninggalkan Pulau Ini Nyisindang Rangu Mengangguk Mengiakan Aku Membutuhkan Kekuatanmu Lagi Kimaisa Ombu Sebuah Butiran Batu Hitam Dikeluarkan Oleh Bajiwo Sebuah Mantra Dibacakan Dan Sekali Lagi Sosok Yang Selalu Ada Melindungi Bajiwo Kembali Muncul Kimaisa Ombu Sang Penjaga Lembah Keramat Tapi Kali Ini Ada Yang Berbeda Dari Makhluk Itu Tubuhnya Dua Kali Lebih Besar Tanduk Semakin Panjang Dan Kalimat Rajah Semakin Memenuhi Tubuhnya Kali 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 Ini Kita Akan Bertarung Bersama Bajiwo Pun Mengeluarkan Keris Suk Magini Yang Dititipkan Oleh Pak Lek Dan Membacakan Mantra Pada Bilah Hitam Mereka Berdoa Pun Melesat Membabi Butah Menghadapi Setan-setan Yang Mengejar Mereka Dan Menghancurkan Punden Berundak Dan Sebagai Reruntuhan Bajiwo Bukan Petarung Yang Handal Namun Kali Ini Bila Hitam Keris Suk Magini Melukiskan Api Hitam Di Udara Dan Membuat Setan-setan Yang Mendekat Terbakar Dengan Api Yang Tidak Bisa Dipadamkan Itu Siluman Garuda Hitam Itu Pun Ikut Mengamuk Dan Mengembuskan Angin Yang Membuat Bajiwo Kehilangan Keseimbangan Ia Pun Memansarkan Kekuatan Hitam Dan Ingin Segera Menghabisi Mereka Berdua Namun Kim Haisa Ombo Sudah Siaga Melindungi Bajiwo Kedua Makhluk Itu Berbenturan Sosok Besar Kim Haisa Ombo Beradu Dengan Sosok Geruda Raksasa Yang Tidak Henti-hentinya Mencoba Mencapik Capik Kim Haisa Ombo Kobaran Abi Hitam Menari-nari Di Sekitar Pertarungan Bajiwo Sementara Benturan Besar Terus Terjadi Antara Pertarungan Kim Haisa Ombo Dengan Siluman Geruda Itu Nyisendang Rangu Pun Melayang Memastikan Semua Keadaan Yang Terjadi Apa Mereka Sudah Menempati Bagiannya Masing-masing Suara Mbok Sar Terdengar Oleh Nyisendang Rangu Iya Mbok Sar Tapi Perbandingan Kekuatan Mereka Terlalu Jauh Tidak Ada Yang Salah Dengan Jawaban Nyisendang Rangu Walau Beli Wajah Sudah Memanggil Raksasa Putih Buah Kesatianya Itu Masih Tidak Mampu Menumbangkan Raksasa Kuno Itu Entah Sampai Kapan Ia Bisa Bertahan Dengan Ilmunya Itu Sementara Mas Jagad Hanya Mampu Mengalihkan Setan Wanita Itu Ke Berbagai Alam Untuk Menghabisi Mereka Bukanlah Perkara Mudah Ajian Watu Geninya Pun Masih Belum Cukup Untuk Menghadapi Mereka Sementara Guntur Dan Dirga Masih Bergelut Dengan Mayat Hidup Dan Tipu Muslihat Yang Menjebak Mereka Disini Peranmu Nyisindang Rangu Hanya Kau Yang Bisa Membuat Keajaiban Di Pulau Ini Nyisindang Rangu Mengerti Namun Ia Menyadari Kemampuannya Sendiri Hujannya Selama Ini Memang Bisa Menghubungkan Alam Gaib Dengan Alam Manusia Namun Hal Itu Tidak Akan Begitu Perpengaruh Saat Ini Yang Bisa Ia Lakukan Hanya Menghubungkan Energi Gaibnya Melalui Setiap Rintikan Hujan Di Pulau Itu Setiap Tetesnya Akan Membantu Rekan Rekannya Untuk Kembali Pulih Sekaligus Menenangkan Setan Setan Yang Belum Dikendalikan Guntur Belakangmu Guntur Guntur Berusaha Berlari Secepat Mungkin Dikejutkan Sesosok Kepala Yang Melayang Mengincar Lehernya Hanya Siras Ucap Guntur Yang Kaget Dan Berbalik Menendang Sosok Hantu Berwujud Kepala Menghisap Darah Itu Eh Jangan Tendang Kesini Dirga Yang Kaget Saat Kepala Itu Melayang Ke Arahnya Pun Menendang Balik Hingga Kepala Itu Terpental Begitu Kepala Orang Tua Kamu Tendang Tendang Kan Kamu Duluan Tur Ya Kan Aku Kepepet Sayangnya Hantu Hanjasira Itu Hanya Salam Pembuka Dari Setan Setan Di Pulau Itu Tubuh Tubuh Yang Melayang Mulai Bermunculan Mengerubungi Dirga Dan Guntur Sial Same Wedon Aja Ada Walau Mengeluh Guntur Masih Tidak Berhenti Bertarung Ia Pun Sudah Mengikatkan Tasbeh Di Lengan Kirinya Dan Menyeimbangkan Kekuatan Wanasura Di Lengan Kirinya Dua Hembasan Energi Dari Bukulan Yang Ia Arahkan Ke Tanah Membuat Ruang Dan Mementalkan Setan Setan Di Sekitarnya Tidak Akan Sempat Bila Kita Melawan Mereka Semua Biar Aku Yang Menghalo Mereka Kau Fokus Mencari Candi Itu Guntur Berteriak Dirga Pun Mengerti Ia Mencari Reruntuhan Tertinggi Dan Berdiri Di Atasnya Guntur Dengan Lincah Menghalau Setan Setan Yang Mencoba Mendekat Ke Arah Mereka Banyak Terlalu Banyak Reruntuhan Candi Di Pulau Itu Hampir Semua Memiliki Bentuk Yang Sama Namun Dirga Sadar Bahwa Ia Harus Menemukan Apa Yang Ia Cari Itu Dengan Insting Ia Pun Mengambil Posisi Smedih Dan Mengambil Keris Dasa Sukma Muncul Dari Sukmanya Itu Seperti Mas Danan Kau Menyimpan Kerismu Di Dalam Sukma Kurang Lebih Seperti Itu Tur Hanya Saja Sukmaku Bersatu Dengan Keris Dasa Sukma Mendengar Penjelasan Itu Guntur Menggaruk Kepala Tak Mengerti Dengan Penjelasan Dirga Namun Ia Tidak Perduli Ia Percaya Dirga Yang Lebih Berkepala Dingin Pertimbangkan Yang Matang Guntur Aku Titip Tubuhku Guntur Menoleh Sebentar Dan Mengangguk Saat Itu Keris Dasa Sukma Melesat Dengan Cepat Menuju Candi Candi Di Sekitarnya Kesadaran Guntur Menyatu Dengan Keris Dasa Sukma Hingga Ia Bisa Mengetahui Apa Yang Ada Di Sekitar Keris Itu Keris Itu Pun Melesat Menembus Berbagai Candi Yang Masih Berdiri Namun Tak Ada Satupun Sosok Patung Yang Dimaksud Oleh Boksar Dirga Pun Meluaskan Jangkuhannya Dan Mencari Keseluruh Pulau Satu Persatu Semua Candi Yang Ia Lewati Ia Masuki Dengan Wujud Keris Dasa Sukma Namun Tetap Saja Nihil Sebaliknya Ia Melihat Keadaan Mas Jagad Yang Mulai Kewalahan Tubuhnya Dikelilingi Oleh Kobaran Api Dari Ajian Watu Geni Miliknya Namun Roh Setan Wanita Yang Mengincarnya Tidak Mati Hanya Dengan Kobaran Api Itu Beli Wajah Terduduk Memuntahkan Darah Pertarungan Antara Raksasa Yang Tidak Masuk Di Nalar Itu Berdampak Pada Dirinya Rupanya Sosok Raksasa Putih Itu Adalah Perwujudan Dari Jiwanya Setiap Serangan Yang Diterima Oleh Raksasa Putih Itu Akan Melukai Dirinya Dirga Cepat Mereka Semakin Banyak Suara Guntur Bergetar Di Tubuh Dirga Sialnya Apa Yang Dirga Lakukan Benar-benar Menghabiskan Tenaganya Ia Susah Payah Mempertahankan Kesadarannya Keris Dasas Sukma Pun Terjatuh Di Antara Mayat-mayat Hidup Yang Mulai Bangkit Ilmu Itu Benar-benar Menguras Tenaga Dan Kesadarannya Sosok Panglima Mayat Hidup Menyadari Keberadaan Keris Dasas Sukma Yang Tergeletak Itu Dan Menghampirinya Ini Milik Tuhanku Sosok Berwajah Busuk Itu Tersenyum Dan Bersiap Mencabut Keris Yang Masih Berisi Kesadaran Dirga Itu Tepat Saat Keris Dirga Digenggam Oleh Sosok Itu Kekuatan Hitam Mengalir Dan Merasuk Dalam Keris Dasas Sukma Tubuh Dirga Semakin Pucat Beberapa Bagian Tubuhnya Menghitam Dirga Apa Yang Terjadi Guntur Panik Namun Tidak Ada Jawaban Apapun Dari Dirga Bok Sar Kalau Kau Dengar Tolong Dirga Bok Sar Menyadari Bahaya Itu Tapi Di Sisi Lain Bok Sar Menyadari Akan Sesuatu Ada Sosok Yang Medekat Dari Arah Pulau Jawa Sepertinya Keberadaan Mereka Disadari Oleh Trah Paku Jagar Nyisendang Rangu Tidak Ada Waktu Lagi Teriak Bok Sar Saat Itu Nyisendang Rangu Memutuskan Untuk Melemparkan Selendangnya Selendang Itu Melayang Memutari Pulau Itu Dan Membawa Angin Yang Begitu Besar Ia Menurunkan Hujan Ras Sehingga Bade Besar Menguasai Pulau Itu Bade Sendang Panyondro Bade Ini Akan Bertahan Sesaat Selesaikan Semuanya Suara Nyisendang Rangu Terdengar Keseluruh Pulau Dengan Bantuan Boksar Secara Tiba-tiba Bliwaja Merasakan Kekuatan Mulai pulih Dan Energi Besar Mengalir Kedirinya Ini Bliwaja Menyadari Bahwa Seorang Nyisendang Rangu Pun Berkorban Di Pertarungan Ini Seketika Api Hitam Menyambar Lengan Panglima Mayat Hidup Yang Menggenggam Keris Dasas Sukma Dirga Tangan Itu Terbakar Dan Keris Dirga Terjatuh Kau Tidak Pantas Menyentuh Busaka Itu Manusia Prensek Panglima Mayat Itu Kesel Namun Bajiwo Menantang Satu Lawan Satu Cerang Keris Sukma Geni Di Tangan Bajiwo Beradu Dengan Kuku-kuku Tajam Dari Makhluk Itu Pertarungan Sengit Terjadi Namun Bajiwo Menyempatkan Diri Mengambil Keris Dirga Belum Saatnya Untuk Tumbang Dirga Ia Menyalurkan Bada Energi Dari Nyi Sendang Rangu Ke Keris Dirga Sambil Bertarung Dengan Panglima Mayat Hidup Itu Goresan Goresan Luka Mulai Menghiasi Tubuh Bajiwo Namun Ia Mengesampingkan Hal Itu Dengan Kemampuannya Sebagai Empu Pusaka Ia Membentuk Ulang Keris Dirga Dan Memurnikannya Saat Itu Kesadaran Dirga Kembali Keris Bajiwo Legah Melihat Jiwa Dirga Kembali Tersadar Ia Pun Melepaskan Keris Dirga Dan Membiarkannya Melayang Selesaikan Kekacauan Ini Teriak Bajiwo Dirga Mengerti Ia Kembali Melesat Namun Saat Ia Pergi Ia Menyadari Bajiwo Menerima Sebuah Cakaran Yang Menembus Tubuhnya Pergi Pergi Teriak Bajiwo Menahan Sakit Dirga Cemas Namun Ia Tidak Ingin Menyanyi Pengorbanan Bajiwo Mengetahui Keris Dasar Sukma Terbang Menjauh Panglima Mayat Hidup Itu Berpaling Dan Mengejar Keris Dirga Namun Sebelum Semakin Jauh Bajiwo Membaca Sebuah Mantra Dengan Keris Sukma Geni Di Hadapan Wajahnya Hangus Hangus Hingga Tak Tersisa Seketika Api Hitam Membakar Tubuh Panglima Mayat Hidup Itu Api Apa Ini Dari Mana Datangnya Api Ini Panas Maluk Itu Terbakar Api Hitam Yang Tak Kunjung Padam Padam Kan Api Ini Padam Kan Tubuhnya Hangus Dan Terus Terbakar Hingga Ia Tidak Mampu Lagi Bergerak Dan Menjadi Abu Bajiwo Yang Tak Mampu Lagi Berdiri Melihat Keris Dirga Melayang Menjauh Ia Pun Mulai Tenang Sementara Sosok Kimahesa Ombo Mendekat Ke Arahnya Dengan Kepala Sosok Geruda Yang Tergigit Di Mulutnya Ia Pun Berdiri Daya Itu Kau Berhasil Kimahesa Ombo Tapi Tugas Kita Masih Jauh Dari Kata Selesai Di Sisi Lain Pulau Jagad Yang Hampir Putus Asah Mulai Merasakan Tenaga Yang Melimpah Mengalir Dari Bada Yang Membasahi Tubuhnya Kami Sudah Membonuh Limbuan Pria Sepertimu Sosok Setan Wanita Setinggi Pohon Itu Tak Henti Hentinya Mencoba Melahap Jiwa Jagad Aku Sudah Berkali Kali Memberi Pelajaran Pada Wanita Setan Sepertimu Balas Mas Jagad Yang Kembali Mengerahkan Ajian Watu Geninya Sialnya Kobaran Api Dari Ajian Itu Tidak Berpengaruh Pada Makhluk Itu Ia Malah Keluar Dari Kobaran Api Dengan Wujud Wanita Cantik Yang Begitu Menggoda Jagad Terdiam Ada Pesona Aneh Yang Merasuk Kedalam Dirinya Ia Sadar Bahwa Ia Tau Dengan Jelas Wujud Asli Wanita Itu Namun Entah Mengapa Jantungnya Terus Berdebar Melihat Kecantikan Itu Sosok Wanita Jelmaan Itu Melayang Dengan Anggun Ke Arah Jagad Tak Ada Perlawanan Dari Jagad Ia Benar-benar Terpaku Dengan Kecantikan Sosok Yang Ada Di Hadap Hidup Wangi Aroma Tubuhku Sentuh Sentuh Halusnya Kulitku Nikmati Tubuhku Sosok Itu Mulai Menyentuh Tubuh Jagad Ia Memainkan Tangannya Di Bibit Jagad Dan Merayu Dengan Penuh Pesona Pria Sesakti Dirimu Akan Sangat Berguna Untuk Kami Jagad Yang Mulai Tergoda Pun Mendekatkan Bibirnya Pada Bibir Merah Wanita Itu Senyum Kecil Terpancar Dari Wanita Jelmaan Itu Namun Sesuatu Di Hati Kecil Jagad Menahannya Dan Membuatnya Membisikkan Sebuah Mantra Seketika Sekumpulan Kabut Menyelimuti Mereka Berdua Langit pun Semakin Menghitam Tak ada Cahaya Menerangi Sekitar Mereka Suara Teriakan Terdengar Dari Berbagai Sisi Ah Apa Apa Yang Wanita Itu Bingung Dengan Keadaan Di Sekitarnya Jagad Masih Tertegun Namun Dengan Gelapnya Tempat Itu Ia Tidak Bisa Melihat Wanita Jelmaan Itu Dengan Jelas Jagad Pun Berlahan Mulai Tersadar Dari Pengaruh Wanita Itu Sial Hampir Saja Aku Terjebak Jagad Pun Pergi Menjauh Namun wanita jelmaan itu masih mengejarnya Sementara itu terdengar suara raungan berbagai makhluk dari segala sisi di tempat itu Hutan tandus, genangan air yang menghitam, kabut hitam Tempat itu benar-benar digutuk Alam leluhur sambara, alam tergutuk ini cocok untukmu Jagat pun menghilang di kegelapan alam itu Saat wanita itu ingin menyusulnya Tiba-tiba seekor ular besar bertanduk muncul dan melahap sebagian tubuh setan itu Tidak, bawa aku pergi dari sini Sosok wanita jelmaan itu kembali menjadi wujud aslinya Namun setengah tubuhnya sudah menjadi santapan makhluk di alam penghakiman leluhur sambara itu Jagat menggeleng melihat kejadian itu dan segera meninggalkan alam tergutuk itu Serat, jagat jatuh tertunduk Jika tanpa kekuatan badai nyisindang rangu Saat ini ia pasti sudah tidak mampu berdiri setelah menggunakan ilmu menuju alam itu Ia mengatur nafasnya dan menatap mayat-mayat sinden yang masih berdiri di hadapannya Cepatlah Guntur dan Dirga Chris Dirga melesat semakin cepat Menghancurkan setiap candi yang masih berdiri Namun walau semua candi itu sudah dihancurkan Ia tidak menemukan keberadaan patung yang dimaksud Hanya ada satu kemungkinan menurutnya Ia melihat sebuah batu hitam di tengah pulau Yang tidak bisa ia hancurkan Hanya itu yang tersisa Serat, keris dasar sukma kembali ke tubuh Dirga bersama kesadarannya Guntur, semua candi sudah kutembus Tidak ada patung itu Tapi ada sebuah batu hitam besar di pusat pulau ini Aku butuh kekuatan yang lebih besar Tenang Dirga, aku sudah mempersiapkan ini semua Guntur melepas tasbih di tangannya dan mengalungkannya Suara deguban jantung besar terdengar dari tubuh Dirga Wanasura, kami membutuhkanmu Suara teriakan Wanasura yang mengamuk terdengar ke seluruh pulau Menunjukkan kemunculan sosok sang panglima kera alas Wana Marta Seekor kera putih dan hitam melesat dari reruntuhan candi Dan menaiki bahu guntur dan Dirga Kita hancurkan batu hitam di tengah pulau Ucap Dirga pada sosok kera putih di bahunya Sosok itu pun mendekat ke Wanasura Dan menyampaikan hal itu Walau mengenali Guntur dan Dirga Wujud Wanasura dan Wanasudra Bukanlah makhluk yang bisa dikendalikan sembarangan orang Keberadaan monyet putih dan wujud Kliwon lah Yang menjadi ikatan mereka Nyisindang Rangu Pertahankan badai ini sebentar lagi Teriak Dirga pada Nyisindang Rangu Wujud Rang Wanasura hanya bisa bertahan di alam gaib Atau dengan bantuan hujan dari Nyisindang Rangu Mereka memanfaatkan waktu yang hanya sesaat itu Dengan menaiki tubuh Wanasura Dan menerobos setan-setan di sekitar mereka Menuju batu hitam itu Amukan Wanasura Melibas setan-setan yang menghalangi jalan mereka Sementara itu keris dasar Sukma Dirga Terus melayang menembus tubuh setan-setan di sekitarnya Dengan sekali hantaman batu hitam itu pun hancur Dan meruntuhkan tanah di sekitarnya Benar tebakan Dirga Candi itu bersembunyi di bawah tanah di bawah batu itu Hancurkan Wanasura Hancurkan patung di dalam candi itu Guntur berteriak Wanasura pun menghantamkan tubuhnya hingga candi itu hancur Terlihat sosok patung besar yang mengerikan di dalam candi di bawah tanah itu Namun bukan itu yang membuat Guntur dan Dirga tidak mampu menahan amarah mereka Di hadapan patung itu Menumpuk jasad-jasad manusia yang menjadi tumbal Atas rencana terhpaku jagar ini Wanasura pun tidak menahan diri Ia mengamuk sejadi-jadinya Dan meratakan patung yang menjadi berhala sembahan terhpaku jagar itu Bruak Setelah melambiaskan kekesalannya Wanasura meninggalkan lubang runtuhan itu Dan membawa Guntur dan Dirga kembali ke atas Guntur menyadari badannya sendang rangu sudah mulai meredah Ia pun meminta Wanasura untuk kembali Dan mengikatkan kembali tas B-nya di tangannya Terima kasih Wanasura Terima kasih Tepat setelah kehanjuran patung itu Raksasa yang dihadapi beli wajah Tidak lagi mampu mempertahankan wujudnya Tak ada lagi mayat-mayat hidup yang bangkit dari pulau itu Apa kita berhasil? Guntur ragu Ia menatap ke arah langit Dan menyaksikan Nyisindang Rangu sedang menatap dengan wajah waspada Ke salah satu sisi Ada seseorang tak jauh dari hadapannya Kau terlambat Nyai Ratu Tanusaito tidak hanya mengertak dengan sebuah getaran tangan sosok raksasa yang bertarung dengan beli wajah Berubah mengecil Mengambil mengambil wujud manusia berkulit hitam berpakaian kerajaan Ia melayang mengambil posisi di belakang Ratu Trah Paku Jagar itu Tidak hanya raksasa itu Gumbalan tubuh mayat yang berhadapan dengan kimai saombo dan puluhan makhluk-makhluk dengan kekuatan mengerikan melayang membentuk pasukan di belakang Ratu Trah Paku Jagar itu Nyisindang Rangu tak gentar Ia dengan tegar menghadapi sosok pasukan mengerikan di hadapannya itu Namun ia tidak sendiri Di belakang Nyisindang Rangu berdiri beli wajah, dirga, guntur, jagat, Nyai Jamrong, Mbok Sar, Bah Jiwo, dan Kimai Saombo Kita selesaikan semua disini Gertak Nyisindang Rangu Nyai Tanusaito menatap mereka semua Dan menyaksikan kehancuran di pulau itu Saat itu ia merasa ragu untuk menghadapi mereka semua Ia tidak mau rencananya ia susun ratusan tahun gagal hanya dengan sebuah pertarungan Tidak sekarang Akan kuhancurkan tanah tempat kalian tinggal dan seisinya Jasad mereka akan cukup untuk memperpanjang umur kami ribuan tahun lagi Nyai Tanusaito dan pasukan-pasukan yang tersisa dari pulau itu pun mundur menjauh Nyisindang Rangu menatap mereka dengan waspada Dan saat mereka menghilang dari penglihatan Nyisindang Rangu pun terkulai dan jatuh Nyai Jamrong yang menyadari hal itu melompat dari ujung-ujung reruntuhan dan menanyakan Nyisindang Rangu Gertakanmu berhasilnya Pujinya Jamrong Syukurlah Sekarang mereka tidak bisa menambah kekuatan lagi Pertarungan akhir akan terjadi Mereka pun berkumpul di satu tempat dan memulihkan tenaga mereka masing-masing Luka mereka cukup parah Namun pertarungan besar tidak bisa dihindari Tapi di saat genting itu tiba-tiba Mbok Sar tersenyum Tak perlu khawatir Mereka berhasil kembali Mendengar ucapan itu semua orang di tempat itu segera menyadari Siapa yang dimaksud Mbok Sar Nyisindang Rangu pun tersenyum dan kembali berusaha untuk melayang Aku akan menemukan mereka terlebih dahulu Mendengar hal itu Mbok Jiwo dan Jagat mendekat Dan menyerahkan pusaka yang selama ini dititipkan kepada mereka Keris Raga Sukma dan keris Sukma Gini Mereka akan membutuhkan ini Nyisindang Rangu menganggup Sesaat setelahnya Seekor kera putih dan seekor kera hitam ikut berlari Dan berdiri di pundak Nyisindang Rangu Ia pun segera melesat menuju arah ketiga pendekar yang akan menentukan akhir perang gaib ini Di sebuah goa lereng gunung Seorang pemuda duduk seorang diri di goa yang ingin menanti kedatangan seseorang Dia cahyo Yang beberapa saat lalu berhasil kembali ke tubuhnya Setelah perjalanan tak masuk akal yang mereka alami Dugaanku tepat Sehari setelah ia mendapatkan kesadarannya Sosok pria bertopeng itu datang ke tempat persembunyiannya Jadi kalian berhasil kembali Dan teman-temanmu meninggalkanmu Tentu saja Aku yang memutuskan untuk tetap disini Untuk menemanimu Mereka menitipkan ucapan terima kasih Jangan besar kepala Semua ini demi tujuanku Mengetahui danan cahyo dan pak Lek sudah sadar Tidak ada alasan lagi untuk pria bertopeng itu berada di goa itu Ia pun berpaling untuk pergi Tunggu dulu Ada urusan yang harus kita selesaikan Pria bertopeng itu pun berhenti dan menggenggam wayang wanahra di bunggungnya Kau ingin bertarung disini? Bukan Aku baru sadar akan sesuatu Mengetahui cahyo tidak ada niat bertarung Pria bertopeng itu pun melepaskan kembali wayangnya dan berbalik Aku yakin Tidak ada satupun warga desaku yang selamat Pak Lek sudah memeriksa berkali-kali Dan aku percaya dengan ucapannya Setelah melalui perjalanan beberapa waktu lalu Aku sadar Bahwa berbagai hal tak masuk akal terjadi di alam ini Salah satunya adalah keberadaanmu Aku tidak seharusnya ada di semesta ini Jadi kau sudah tahu siapa aku? Takus sangka Cukup sulit untuk mengenali diri sendiri Iya kan cahyo? Pria bertopeng itu pun membuka topengnya Wajahnya penuh dengan luka Namun dibalik topeng itu ada wajah yang sangat dikenali Itu wajah cahyo dengan kondisi yang jauh lebih mengenaskan Dibanding cahyo di hadapannya Terima kasih telah menonton